Bapak, Ibu, Saudara-saudari, khususnya keluarga diakon dan para diakon yang saya kasihi. Hari ini seluruh umat, para imam, para formator, dan keluarga mengucapkan provisial atas keputusan imam dari kalian, enam diakon yang akan ditahpiskan menjadi imam. Para diakon, kalian telah memilih jalan imamat menanggapi panggilan Tuhan, agar kalian menuju kesempurnaan kasih dalam pelayanan dan ketaatan. Terima kasih kepada seluruh pihak, terutama orang tua. Ada yang dari Lores, Manggarai, dari Nias, dari Pengaribuan, dari Pakat, Jumbajai, dan seterusnya. Mengucapkan banyak terima kasih, karena para orang tua telah mempersempahkan putra-putra terbaiknya untuk pelayanan di dalam gerejanya dan masyarakat. Dengan imamat suci, mereka akan membahagiakan gereja. Dengan imamat suci, mereka akan mengunduskan umat Allah dan masyarakat. Hari ini, lewat hidup Santa Katarina dari Siena, kita semua, khususnya para diakon, diajak untuk meneladang hidup Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina adalah sosok pribadi yang segerhana, memelihara relasi yang mendalam dengan Tuhan lewat doa. Doanya yang mendalam membuat dia menjadi seorang yang rajin dan taat, melakukan kehendak dan tugas-tugasnya. Kesabarannya membuat Santa Katarina menjadi tangguh dan kuat menghadapi kesulitan dan tantangan. Karisma yang dimiliki lewat doma dan pelayanan membuat dia mampu memperbaiki situasi gereja yang kacau pada waktu itu. Dan, dia berani mengingatkan para imam dan para petinggi gereja agar hidup lebih baik dalam tugas dan pelayanan mereka setiap hari. Para diakon yang terkasih. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar dan menerukan hari ini menegaskan kepada kita bahwa takbisan imamat yang akan kita terima adalah memateraikan. Kalian menjadi pelayanan. Kalian menjadi pelayan, menjadi hamba yang penuh kasih, peduli dan perhatian-perhatian. Pelayan yang penuh kasih adalah pelayan yang mengikuti apa yang dikehendaki Kristus. Bukan apa yang kita kehendaki masing-masing. Pelayan yang dikehendaki Yesus adalah pelayan yang sederhana. Punya prinsip, taat, punya pendirian, beriman, sabar, penuh kasih, penuh ketekunan, dan juga pengampunan. Para saudara yang terkasih. Yesus dalam minjun tadi memberi makan banyak orang. Bukan semata-mata hanya menunjukkan tindakan ajaib, tindakan yang spektakuler, tindakan urzizat, memperbanyak makanan. Tetapi penekanan utama adalah bahwa perhatian, kepedulian, solidaritas, pelayanan Yesus kepada orang-orang yang mendatangi dia. Yesus tidak membiarkan mereka terbengkalai, Yesus tidak membiarkan mereka menderita. Tapi Yesus peduli dan memberi mereka makan. Karena itu saya mengajak para diakon. Agar memusatkan pandangan kita kepada Kristus pada saat melayani. Dan pelayanan kita adalah ekspresi dari tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Saudara-saudara menjadi rekan kerja yang baik dari usbuk untuk memberi tangan injil, untuk menggembalakan umat, dan merayakan tutup di suci. Maka menjadi imam bukan malu menitikari. Jangan ada dalam hati ini. Menjadi imam untuk menitikari. Dan mencari posisi. Mencari jabatan. Tugas kita adalah melayani. Tugas kita adalah pelayan. Pelayan yang berkorban, tidak sombong, rendah hati, penuh cinta, dan penampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Di dalam imamat, seorang imam membaktikan seluruh dirinya kepada umat. Dan mengasihi umat dengan segenap hati. Rasul Pak Nur Paulus menasihati, agar kita tetap menghidupkan terus-menerus karunia yang ada pada kita. Karunia yang telah diterima lewat penumpangan tangan. Seorang tertahpis, yang tidak berdoa, tidak mendengarkan sabda, tidak merayakan etaristi setiap hari. Tidak mengaku dosa. Pada akhirnya kehilangan kesatuan dengan Kristus. Kehilangan kesatuan dengan umat. Kehilangan kesatuan dengan rekan imamatnya. Dan terlebih, kehilangan kesatuan dengan uskutnya. Paus Franciscus menegaskan, imamat adalah rahmat khusus. Imamat adalah rahmat khusus yang diberikan kepada mereka yang pantas dan layak bagi Tuhan. Termasuk para kekuatan. Santo Franciscus garga sisi berkata. Saya harap para Franciscuskan, kalau saya nanti dikoreksi. Santo Franciscus mengatakan, saya melihat seorang malaikat dan seorang imam. Maka saya akan menepuk lutut terlebih dahulu kepada imam. Bukan itu kepada malaikat. Karena apa katanya? Karena imam seorang yang khusus. Dipilih. Dipisahkan oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Tujuannya apa? Untuk menggustuskan, menyucikan umat Allah. Amin.